Intro Diraba Dimurat mampu membuktikan bahwa ia layak disebut artis papan atas China setelah lawan main Jiang Yang ini sukses memborong berbagai penghargaan bergeksi di tahun 2021. Diraba Dimurat merupakan aktris muda China berusia 29 tahun yang tengah berada di puncak popularitasnya. Ia juga dikenal dengan paras ayunya yang selalu mempesona para penggemar hingga para aktor dan siapapun yang melihatnya. Meski diberkahi dengan wajah cantik namun lawan main Jiang Yang di drama You Are My Glory ini tidak hanya bermodal tampang saja sebab Diraba Dimurat mampu membuktikan dirinya bahwa ia memang memiliki bakat di industri hiburan China. Hal ini dibuktikan dengan sederet akting kerannya di sejumlah drama yang ia bintangi. Berkat kemampuan dan bakatnya dalam dunia akting, Diraba Dimurat pun berhasil memborong semua prestasi di tahun 2021 kemarin. Dikutip dari Jacktingleaf.com dari laman Instagram Diraba.ins, aktris yang juga akrab di Sabah Reba ini mencetak sejumlah prestasi yang didominasi oleh penghargaan dramanya sebagai serial yang paling laris. Penghargaan atau prestasi tersebut diambil dari data Mau Yan, Tin Shen, dan Ai Wen. Salah satunya ialah drama You Are My Glory yang dipintanginya bersama Yang Yang masuk dalam serial terpopuler, yakni peringkat kedua di 50 drama paling populer versi Mau Yan. Lalu keempat versi Tin Shen. Selain itu, Joe Jingjing, tokoh yang diperankannya di You Are My Glory, juga menjadi karakter wanita terfavorit versi data Ai Man. You Are My Glory sendiri merupakan drama China berjendre romansa, komedi, dan game yang memiliki 35 episode. Drama ini menceritakan tentang hubungan asmara antara Joe Jingjing, selaku seorang superstar, dan Yutu selaku insinyur penerbangan. Drama ini dijamin seru karena menjadi salah satu drama paling hit di 2021 di China, apalagi menjadi rewani manis diraba dengan Jiangjang. You Are My Glory selain hit di China, namun juga di sejumlah negara salah satunya Korea Selatan dan Indonesia. Maka tidak heran jika mendapatkan banyak penghargaan, berikut daftar penghargaan atau prestasi yang diraih diraba di Murad di tahun 2021. 50 drama paling hit atau populer di tahun 2021, You Are My Glory menempati posisi kedua, dan drama The Longs Ballad di posisi yang ke-10. 8 drama paling top teensen tahun 2021, You Are My Glory menempati posisi ke-4, dan The Longs Ballad di posisi ke-7. Data Aiman akhir tahun 2021, 10 drama dengan fans paling aktif, berada di posisi ke-3 dengan drama You Are My Glory, dan posisi ke-4, The Longs Ballad. Karakter paling hot atau terpopuler, berada di urutan ke-2, Joe Jingjing drama You Are My Glory, tinsen video dengan viewers atau penonton terbanyak top 5, menempati posisi ke-4 dengan You Are My Glory. Diraba di Murad merupakan salah satu aktris terpopuler China, dengan jutaan penggemar dari seluruh penjuru dunia. Bagi para penggemar drama China, tentunya sudah tidak asing lagi dengan artis yang dicintai, berkat penampilannya yang luar biasa tersebut. Popularitas Diraba di Murad diketahui sangat tinggi selama 2 tahun belakangan ini. Diraba di Murad dapat disebut sebagai artis kelahiran 90-an, yang memiliki kecantikan serta kekuatan yang membuatnya dijuluki Jauhwa, dengan status kursinya sendiri. Namun netizen sempat diterjutkan dengan penampilan Diraba di Murad, yang menuai banyak keluhan dari para warganet. Melalui laman Minus, hari di mana aktris yang kerap disapa di Diraba tersebut, mengenakan sebuah kaos hitam high definition. Selain itu, Diraba di Murad juga memadukan dengan celana jin berpinggang tinggi, topi serta masker. Jika tidak dilihat dengan seksama, maka akan sulit untuk mengenali sosok dibalik pakaian tersebut adalah Diraba di Murad. Terutama dengan setelan yang dikenakan oleh aktris bedara Uyghur tersebut, jika dibandingkan dengan citra glamurnya. Pakaian yang dikenakannya saat itu dinilai tidak cocok, dan tidak pantas dikenakan oleh aktris sekelas Diraba di Murad. Alasan itulah yang membuat warganet beranggapan jika Diraba di Murad, kini memiliki tubuh yang terlalu kurus. Sosok Reba tidak lagi mampu menopak pakaian, tampak dengan jelas jika pakaian yang dikenakannya tidak pas untuk badannya. Netizen mengomontari bahwa jin yang dikenakan aktris berusia 29 tahun tersebut, sangat besar dan model jin berpinggang tingginya, tak terlihat begitu bagus. Setelah yang dikenakan oleh bintang UR My Glory tersebut, terlalu ronggar dan tidak menunjukkan sosok posturnya dengan baik. Sebaliknya, netizen beranggapan bahwa penampilan Diraba di Murad kala itu terlihat aneh. Tak berhenti sampai di situ, warganet kembali menambahkan bahwa pinggang Diraba di Murad terlalu tipis, sehingga menyebabkan kelonggaran di bagian tengah. Pakaian yang dikenakannya terlihat kusut dan sama sekali, bukan seperti pakaian kelas atas yang biasa ditampilkan oleh Dili Reba. Warganet bahkan membandingkan penampilan Diraba di Murad dengan model pakaian aslinya. Hal itu tentu membuat warganet khususnya penggemar Diraba di Murad menjadi sangat memperhatikan penampilan aktris idolanya tersebut. Diraba di Murad tampaknya telah kehilangan banyak berat badan baru-baru ini. Kini nampaknya stylish harus lebih memperhatikan pemilihan merek untuk dikenakan oleh artisnya tersebut. Namun seperti yang telah penggemar ketahui, Diraba di Murad terlalu tampil maksimal saat menghadiri berbagai acara penghargaan dan tampil di red carpet. Meskipun sering mendapatkan kritikan dengan penampilannya, namun Diraba di Murad tidak berhenti menorehkan prestasi. Baru-baru ini, Suhu Entertainment merilis daftar merah 5 selebriti atau selebriti yang punya image baik di depan publik dan pers. Selain Diraba ada Gong Jun yang dikenal sebagai artis populer tapi tidak angkuh dan tetap sopan. Sementara Diraba dikenal tulus dan rugas. Di urutan ketiga ada Yang Yang dengan sikapnya yang ikhlas menjawab pertanyaan semua dengan serius. Dan selanjutnya ada Zhao Shen dan Baidu. Terima kasih telah menonton!